Jika kita mencintai ilmu, semestinya kita juga mencintai sumber ilmu yaitu guru dan para ulama. Karena melalui perantara beliau lah, sesuatu yang belum kita ketahui mampu kita ketahui. Di dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia dan mesti dihargai dan dilayani. Mencintai guru dengan tulus, mampu membantu kita dalam menyerap ilmu yang diberikan guru tersebut dengan mudah. Salah satu ulama yang disegani penguasa, Fakhruddin Al-Arsabandi, pernah berkata, Aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini karena berkhidmat atau melayani guruku. Ia pun mengatakan bahwa ia melayani gurunya dengan memasakkan untuk beliau selama 30 tahun tanpa sedikitpun mencicipi makanan yang ia sajikan. Mencintai sumber ilmu merupakan perkara yang wajib kita lakukan. Tidak ada mantan guru, demikian pula mantan murid. Jangan sampai kita menjadi murid yang tidak baik, seperti berbuat baik di depan guru, tapi di belakangnya menghina dan melaknat. Ilmu yang diberikan guru akan menjadi sulit kita dapatkan jika hal demikian terjadi. Semoga kita bukan menjadi golongan orang-orang tersebut. Sejatinya, meski hanya satu huruf yang diajarkan oleh seseorang pada kita, maka ia adalah guru kita. Sungguh doa guru dan para ulama sama mustajabnya dengan doa kedua orang tua. Datangilah mereka ketika bertemu dimanapun berada. Mintalah doa-doa yang terbaik dari lisan mereka. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, Kelebihan orang berilmu atas orang beribadah, seperti kelebihan rembulan dari malam purnama atas bintang-bintang yang lain. Hadis Riwayat Abu Naumi dari Mu'az bin Jabal. Terima kasih telah menonton!